hai 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 makasih buat teman-teman semuanya yakin terkobol siapin bangku kali ada tamu ada Pak Kiai Ustadz Dery kenal gak Bapak dan Ibu iya yang pakai jubah tuh iya tuh ada di bawah dia dia takjub sama RDAI kati Rambi yai zidni ilmahna fi alawafikdi amanan makbunan wawahabdi rizqan wasi'ah waktub ala iya tawbatan suha'ah Alhamdulillah Pak Kiai udah datang tepuk tangan buat semuanya makasih buat teman-teman semuanya yakin terkobol ada Pak Kiai Ustadz Dery kenal gak Bapak dan Ibu iya yang pakai jubah tuh iya tuh ada di bawah dia dia takjub sama RDAI kati gak apa-apa ya luar biasa kan daripada Bapak dan Ibu antri kesono tadi saya privat di Sentul Alhamdulillah 100% hajatnya terkabul semua ya tepuk tangan untuk Pak Kiai sambut tepuk tangan buat Pak Kiai sambut Pak Kiai Pak Kiai kasih senyum Pak Kiai kasih senyum Alhamdulillah ayo Pak Kiai duduk ayo boleh ayo ayo mana senyumnya buat Pak Kiai iya 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 seneng gak didatangin Pak Kiai Alhamdulillah ganteng gak Pak Kiai mozo yang jawab ibu-ibu ganteng ya kita kasih tepuk tangan sekali lagi dengan Pak Kiai Pak Kiai biar kasih motivasi ya ya ibu-ibu mau gak mau mau maunya hehehe ya tepuk tangan dulu Pak Kiai ya Pak baik Masya Allah Raja Raja Dewi luar biasa nih iya sekali lagi dalam tepuk tangan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh umat seluruh umat ku akan masuk syurga amin yang kencar yang kencar kecuali yang gak mau kata Nabi ada orang yang tidak mau masuk syurga lalu serang sahabat heran dan bertanya kira siapa orang yang tidak mau masuk syurga ya Rasulullah maka Nabi jawab siapa yang menta'atiku akan masuk syurga dan siapa yang menolak aku mereka lah orang yang enggan masuk syurga semoga kita semua yang hadir disini termasuk hamba yang ta'at amin amin kurang kencang amin sekali lagi amin alhamdulillah Allah gak ngantuk gak ngantuk ya 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 coba sekali lagi amin amin paling kencang dan untuk menta'ati Allah itu tidak diperlukan kekayaan untuk bisa menta'ati Allah tidak diperlukan popularity tidak diperlukan bangka dan jabatan maaf bahkan tidak diperlukan kesehatan apa yang diperlukan untuk bisa menta'ati Allah iman maka Rasulullah SAW ajarkan kita semua umatnya jadidu imanakum perbaharilah iman kalian kata Nabi kaya fa nujad didu imanana ya Rasulullah bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah maka Nabi menjawab aksiru min qawli la ilaha tidak ada yang kebetulan di dunia ya tidak ada pertemuan Allah yang telah tuliskan hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati mematikan orang hidup mengeluarkan yang hidup dari yang mati mengeluarkan yang mati dari yang hidup memasukkan siang ke dalam malam malam ke dalam siang yang menaikkan raja-raja adalah Allah dan yang menurunkan raja-raja adalah Allah yang memuliakan adalah Allah yang menghinakan adalah Allah jadi Allah ini berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa membahagiakan orang-orang miskin tanpa memberi mereka harta dan Allah pun mampu menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi La ilaha illallah saya mendengar banyak video nonton Aji Dwi ya tentang tim RDI ini sebetulnya yang diajarkan beliau ini adalah tawhid mengesahkan Allah mengagungkan Allah tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah dan tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah semakin besar harapan kita kepada makhluk maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita maka yang hadir mungkin ada yang dari jauh datang kesini luruskan niat semua yang ada disini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah Aji Dwi pun tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah jadi kalau seandainya datang kesini berhajat salah niat berharap sama Aji Dwi berharap sama tim-tim yang ada disini nanti kecewa ujungnya pulang-pulang kecewa tapi kalau berharap kepada Allah tidak mungkin kecewa terus tanda orang yang berharap kepada makhluk gimana dia kecewa kalau pulang masih kecewa berarti berharap sama makhluk nah maka hadirnya sekalian duduknya kita disini kami duduk disini pun di luar skenario ni tidak ada disamping saya ni Ustadz Ebi Liu beliau saya rasa kalau orang aktif di sosial media tidak ada yang tidak mengenal beliau beliau seorang ulama Ustadz dari Kuala Lumpur, Malaysia yang baju putih tepuk tangan dong Pak Kiai berdiri yang belakang gak bisa lihat coba berdiri Pak Kiai berdiri tepuk tangan dari Kuala Lumpur Ustadz Ebi Liu ini susah diundang jadwalnya penuh full followersnya di Instagram apa di TikTok mungkin 8 jutaan hampir 10 jutaan orang followernya jadi ngurusin kerjaannya banyak beliau hari-hari datang berbagi berbagi dan beliau juga seorang pengusaha Pak Kiai jadi datang kemana-mana tidak minta sponsor tidak minta diundang tidak minta disiapkan tiket pesawat datang bawa ke sini itu buah duit jadi Pak Ustadz Ebi Liu ini Masya Allah ya sahabat saya dari tahun 2015 beliau punya sebuah program yang sangat mahsyur di Malaysia keluarga sunnah nah jadi orang-orang yang bermasalah rumah tangganya datang ke acara itu dan hampir semua yang datang itu nangis betul-betul dan ini program bisa kita buat di Indonesia Insya Allah jadi kapan-kapan boleh nonton di Youtube keluarga sunnah Ustadz Ebi Liu ya dan Alhamdulillah di luar agenda beliau juga ternyata Allah takdirkan malam ini kita berkumpul disini mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab bidaya amin kurang kencang amin sekali lagi amin jadi Allah Akbar Allah Akbar ya minimal aminnya sampai alat laminnya becek lah ilaha lah ilaha ilaha nah itu yang kita teman dari Pak Haji Dwi bercandanya ya agak-agak lain nah jadi gini oke lah itulah orang tua kita Haji Dwi dengan semua keunikan beliau ya kalian semua yang datang ke sini ambil semua kebaikan yang nampak ambil ya yang tadi jangan ditiru ya becek-becek jangan ditiru ya itu jangan diomong nanti jangan itu khusus Haji Dwi boleh ngomongin kita boleh ngomongin jadi gini saya mau nyampaikan sedikit sebelum saya serahkan mic ini kepada Ustaz David ya saya dipanggil Pak Kiai sama Haji Dwi dan saya tidak bantah ya mungkin doa beliau mudah-mudahan satu hari jadi Kiai benaran amin amin kurang kencar amin sekali lagi amin mungkin Haji Dwi jarang menonton TV juga mungkin dia pikir ini Dari Sulaiman mungkin punya pesantren besar di ulama besar dandana saya memang seperti Kiai pakai tongkat pakai sorban dan ini maaf ya ini dandana ini tidak ada hubungannya dengan ilmu saya berpakaian semacam ini sebetulnya betul-betul hanya untuk mengekspresikan raca cinta kepada Rasulullah saja dulu waktu saya senang musik metal rambut saya panjang bajunya semua gayanya musisi metal saya tiru jadi saya ini seorang seniman seorang musisi seorang penyanyi pakai ya Pak Sama ingin pakai juga Pak Jidwi ya subhanallah dulu saya musik saya metal kemudian setelah 24 tahun lalu dapat hidayah di Bali saya merubah genre musik saya menjadi musik-musik religi yang mungkin ibu-ibu nanti saya nyanyikan satu lagu ya mau gak orang kancar mau gak sekali lagi nah jadi dan dulu saya juga sebelum sebelum mengenal Islam seseorang pulukis pulukis potret saya dulu melukis makhluk hidup apa saya saya lukis cuman sekarang setelah mulai belajar agama saya mengganti aliran lukisan saya menjadi kaligrafi dan abstrak dan sekarang mohon doanya Pak Jidwi dan teman-teman semua saya sedang melukis kaligrafi Al-Quran 30 juz untuk membangun sebuah masjid di Palembang dan sekarang sudah selesai 20 juz tinggal 10 juz lagi dan itu adalah lukisan kaligrafi pertama di dunia dan terbesar dan insyaallah tahun ini 2024 lukis itu akan selesai boleh nanti di cek di instagram dan tiktok saya dan itu sederhana saja jadi saya mengajak 604 orang donatur untuk sama-sama bangun masjid jadi saya ketemu masjid itu di Palembang sebetulnya itu Palembang bukan kampung saya saya orang Minang saya orang Padang jadi pas awal pandemi saya mau pulang kampung karena ada undang khutbah hari raya di sana tau-tau ada pengumuman dari Pak Presiden PPKM darurat kami suruh di Palembang lanjut ke Padang nggak jadi pulang ke Jakarta malas akhirnya saya keliling dari masjid ke masjid ketemulah dengan satu masjid namanya masjid Baitur Rahman ini ajibnya kebesaran Allah asbab doa ya jadi saya sholat isya di sana setelah saya sholat tiba-tiba tamir masjidnya datang peluk saya kemudian dikatakan kuasa Allah Ustaz kenapa kami sudah dengar kabar ada Ustaz Diri Suleiman di Palembang dan kami coba hubungi tapi nggak bisa dan kami pun itikaf tiga hari tiga malam di masjid ini dan berdoa kepada Allah salah satu doanya Ya Allah datangkanlah Diri Suleiman ke masjid ini dan Allah datangkan saya tanpa mereka undang mungkin nih kami datang nih juga ada yang doa juga tadi nggak tahu saya main doa subhanallah aku saya tanya kenapa urusan Anda pada dengan saya ini masjid sudah bertahun-tahun terbengkalai mereka sholat di basement tiangnya sudah jadi mau bikin masjid tempat lantai saya tanya berapa pembangunan masjid di biayanya dibilang kurang 6 miliar lagi saya bilang kalau sendirian 6 miliar tentu berat tapi kalau berjamaah satu orang patungan 10 juta saja kita cuma perlu 604 orang saja eh 600 orang saja dan saya waktu itu pegang Al-Quran dan Al-Quran ini ada 604 halaman insya Allah nih pandemi ini nggak tahu kamu selesai insya Allah saya akan selesaikan melukis Al-Quran di ukuran sebesar ini sebesar lampu ini 110 x 80 cm tulisan tangan dan nanti siapapun yang mau donasi 10 juta untuk masjid transfer ke masjid nanti nama dia saya tulis di satu halaman coba tahan dulu dong wow kurang kencar jadi ya Jidwi sekarang sudah terkumpul donasi 550 halaman jadi tinggal kita mencari 50 orang baik lagi dan mungkin disini ada 50 orang mau ikut bangun masjid silahkan transfer ke masjid itu saja ya kalau mau da hajat ya bukan kalau rekening saya tentu itu saya ya tapi kalau ke masjid itu masjid dan Alhamdulillah lukisan saya kaligrafi Jidwi satunya pernah terjual 500 juta 5 juta ya kemarin untuk Gaza di lelang terjual 250 juta dan 100% didonasikan untuk apa yang diniatkan subhanallah jadi hadirin sekalian di rahmatullah ta'ala ternyata apapun profesi kita itu tidak menghalang kita untuk bisa dekat dengan Allah ya tidak menghalang kita untuk berdawah karena dakwah karena dakwah bukanlah sebuah profesi tapi apapun profesi kita kita wajib berdawah ya silahkan mau jadi apa saja jadi pedagang jadi pedagang yang baik yang jujur jadi seniman seniman yang mengajak orang kepada Allah jadi petani peternak masya Allah ini ternaknya Pak Haji Dewi luar biasa masya Allah kita turun dari mobilnya kita udah cimbo kambing kan terus kita pikir kita apa gak salah tempat ini ternyata memang ada kandang kambing disini subhanallah luar biasa dan ternyata yang datang disini bukan sebarang orang saya lihat dari wajah-wajah ini calon-calon penghuni surga semuanya sekali lagi paling kencang subhanallah eh bisa diputarin ini gak ada minus one saya bisa gak ada sound system gak sini ada coba saya mau nyanyi buat ibu-ibu semua eh biasanya kalau saya diundang nyanyi itu lumayan loh ada tim manajemen yang bilang Wani Biro tapi sekarang saya bernyanyi karena Allah mudah-mudahan apa yang saya senandungkan ini bermanfaat dan memberi motivasi semangat buat semua yang hadir ada om ilham cepat buka om DSS 2 om jadi sebelum kita serahkan ke guru kita Ustadz Ebi Liu ya saya punya lagu itu judulnya DSS dunia sementara akhirat selamat wah ibu-ibu ada yang mau joget jangan ini ini dengar lagunya sambil nangis ini subhanallah Haji Dwi bercanda terus saudara sedikit bahagia sementara sakit sementara sehat sementara cantik sementara Kambang pun semencara Dunia semencara Tak hirta Selamat mencari Tangan bagi kita semencara Tepak tangan Tepak tangannya kurang kencang Sekali lagi Mudah-mudahan terimu ya Dan lagu saya yang paling terkenal itu ya ini Orang miskin Mati Raja Mati Yang di belakang Mati Yang di tengah Mati Yang cerama Mati Baik insyaallah Sekarang kita mau dengar rahsia dari Ustaz Ebi Liu Ya mudah-mudahan ilmu Berlian mutiara yang akan keluar rilisan beliau Bermanfaat menyejukkan hati kita Sekali lagi Tepak tangan hidang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Perlihatan gak belakang? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bapak Haji Dwi Susanto Yang handsome Bercahaya-cahaya wajahnya Masya Allah Ya Ganteng Jadi Alhamdulillah Saya jarang bagi ceramah di Indonesia Sebab bahasanya berbeza kan? Selalu ceramahnya di Malaysia Tapi sedikitlah nasihat-nasihatnya Alhamdulillah Syukur kerana Allah yang Menjemput kita semua datang ke sini Allah yang Menjemput kita semua datang ke sini Sama menjemput ya Allah yang hadirkan kita semua ke sini Allah hadirkan kita ke sini kerana Kerana Allah yang Pilih yang jemputkan kita semua Selalu kita bila susah Ibu-ibu bila kita sedih susah Kita selalu tanya soalan Kenapa saya susah? Kenapa ujian Menimpa hidup saya? Saya selalu buat baik pada orang lain Tapi kenapa orang buat macam ni pada saya Buat tak baik? Kita suka tolong orang Tapi tiba-tiba kita rasa macam orang anaya kita Orang zalimi kita Orang buat tak baik pada kita Kita tanya kenapa saya? Bila duduk seorang-seorang Mesti terfikir kan? Kenapalah saya? Tiba-tiba sedih Kenapalah macam ni Last sekali jadi Kenapalah hidup keluarga saya macam ni? Kenapalah pekerjaan saya Jadi begini kan? Kenapa macam ni? Saya jumpa ulama' Katanya Bila saya tanya Kenapa terjadi macam ni dalam hidup saya? Saya pun ada ujian yang saya lalui Dekat Malaysia Saya tanya kenapa datang dalam hidup saya? Walau kita bercerama Buat dakwah Nampaknya begitulah Macam banyak pergi sana sini Tolong-tolong sikit-sikit sana sini Tapi tiba-tiba datang ujian-ujian yang besar dalam hidup kita Kita rasa sedih Tidak seorang-seorang Kenapalah jadi macam ni? Kenapalah hidup saya macam ni? Kata ulama' tu Soalan tu pun Soalan yang kita tanya tu Soalan tu sia-sia Soalan tu apa dia? Sia-sia Kenapa sia-sia? Kerana Allah telah memilih kita semua Melalui Jalannya Nabi-Nabi para ambia Jalan-jalan orang-orang yang Allah sayang Jalan semua kekasih Allah Nabi-Nabi Allah Jalan mereka melalui Mesti ada ujian Mesti ada apa? Ujian Kesedihan Kesusahan Sakit Tanpa ujian Kita tak boleh dekat dengan Tuhan Ujian dalam hidup ni Macam minyak Petrol minyak kepada kenderaan Tanpa minyak Kenderaan tak boleh bergerak Tanpa susah Tanpa sakit Tanpa keperlihan di hati Kita tak boleh dekat dengan Tuhan Untuk dekat dengan Tuhan Dengan Allah Cuma ada satu jalan Apa dia? Ujian Jadi segala yang terjadi dalam hidup bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Semua yang terjadi ni Dia tak ada 10 jawapan Tak ada berapa jawapan? Tak ada 10 Tak ada 9 jawapan Tak ada 8 Tak ada 7 Tak ada 6 5 5 4 3 2 Cuma 1 Tak ada 2 Tak ada 3 Cuma 1 jawapan Kerana kenapa semua ni terjadi dalam hidup kita? Kenapa terjadi? Cuma kerana Allah sayang kita Siapa sayang ibu-ibu sekalian? Allah Allah sayang kita Bapak-bapak Kenapa terjadi semua ni? Kerana Allah sayang saya Allah sayang bapak-bapak ibu-ibu sekalian Bila Allah sayang kita Adakah perkara lebih besar daripada disayangi oleh Allah? Tuhan sayang kita Apa lagi kita nak dalam hidup ni? Tuhan sayang kita Kita dapat sebut nama Tuhan Nama Allah Ialah nekmat Yang paling besar dalam hidup ni Dapat sebut nama Allah ni kurnia Nekmat yang paling besar Lagi mahal, berharga Daripada segala-gala isi dunia ni Dapat sebut nama Allah ni nekmat Dapat sebut nama Tuhan ni Nekmat Dapat baca Al-Quran tu nekmat Anugerah daripada Allah Sebab ada orang lalui hidup ni Makan minum Berjalan Diberi rizki Diberi bercakap Diberi keluarga Kehidupan Segala-galanya Allah beri Tapi dia tak kenal Tuhan dia ila Allah Tuk-tuk mengenal Tuhan Ialah nekmat yang paling besar sekalian lalu hidup ni Tuk-tuk bahagia tenang tu bukan pada duit Bukan pada rumah Bukan pada kenderaan Tapi sebenarnya di mana bapak-bapak ibu sekalian Di sini Di mana Di hati kita Bila hati kita mengenal Tuhan Bila dahi kita sujud kepada Allah Kita rindu kepada Allah Itulah sebenar-benarnya hakikat kehidupan Rasulullah SAW Masuk rumah Rumah Nabi kecil Kena tunduk Rumah Rasulullah SAW gelap Sampai bila nak solat malam Nabi Muhammad SAW terpaksa ketuk kaki Aisyah RA Isteri Nabi Isteri Nabi lipatkan kaki Baru Rasulullah SAW dapat sujud Nabi SAW banyak duit Tapi duit ni dikorbankan Diberi untuk orang lain Diinfakkan untuk orang lain Sampai Tiga bulan rumah Nabi SAW Tiga bulan isteri Nabi ni cuma Tak ada makanan Tak ada minuman Tak ada makanan Cuma makan kurma dengan minum air Tiga bulan Pernah Fatimah RA Bawa roti pada Nabi Masa tu Fatimah RA Anak Nabi dah kahwin Baru Nabi SAW nak makan Air mata Nabi keluar Air mata Rasulullah SAW mengalir kan Keluar Fatimah kata ayah Setelah tiga hari Setelah tiga hari Inilah roti pertama Setelah tiga hari Fatimah RA kata Ya Rasulullah Wai ayah Saya teringatkan ayah Bila Nabi makan Nabi kata setelah tiga hari Ini roti pertama yang masuk dalam Perut saya Kerana itu Ujian mendekatkan kita kepada siapa? Kepada Allah Tua-tua ada apa-apa kita minta pada siapa? Minta pada Allah Syukur pada Allah Terima kasih pada Allah Selalu syukur Terima kasih Dan bila kita rasa syukur Terima kasih kepada Allah Maka Allah akan bersama dengan kita Siapa bersama dengan kita? Allah Bersangka baik kepada Allah Atas nikmat Itu biasa Tapi bersangka baik kepada Allah Atas ujian yang paling dahsyat dalam hidup kita Ujian yang paling berat Kita bersangka baik kepada Tuhan Itu disitulah kemuncaknya iman Kemuncaknya apa? Iman Orang boleh bagi ceramah Boleh belajar ilmu agama Tapi tanpa ujian Dia tak boleh dekat dengan Tuhan Hanya dengan ujian Buat kita dekat dengan Tuhan Dengan Allah Nabi Musa AS Depan laut Belakang tentera Fir'aun Yang ikut Nabi Musa Ramai kena bunuh Bila sampai depan laut merah Kawam dia kata Matilah kita Inna Lamudrakun Matilah kita semua Habislah kita Apa dia? Habislah kita Matilah kita Tadi saya ceramah di penjara Maghrib tadi Di penjara Rutan penjara Mereka kata apa? Habislah kita Kalau sini apa? Kalau kena tangkap apa? Habislah Musnah lah Matilah kita Habislah Kalau kita mula-mula Kena habislah Mati Habis Kalau kat Malaysia kata Mampus Mati Meninggal Habis hidup saya Tapi kau boleh kata Inna Lamudrakun Habislah kita Apa Nabi Musa jawab Orang beriman Bila dengar Jom cakap Habislah saya Cepat-cepat Dia kata Kalah Tak mungkin Tidak sekali-kali Tak mungkin Apa dia kata? Tak mungkin Inna Ma'iya Rabbi Inna Ma'iya Rabbi Sayah Din Allah bersama dengan aku Kita bila bersama dengan Allah Ma'iya Tullah Allah bersama dengan kita Kita tak pernah seorang Pernah tak kita seorang dalam hidup ni? Bila ditimpul ujian Kita rasa orang tinggalkan kita Betul? Kawan hilang Kadang-kadang suami pun hilang Isteri pun hilang Anak hilang Semua orang yang sayang kita Semua dah hilang Hilang tak apa lagi Dia pula kita rasa Buat jahat pada kita Dia pula buat jahat ke kita Dia kianat kita Dia kianat kita Dia fitnah kita Dia empat kita Tapi apa? Kita tak pernah seorang dalam hidup Siapa bersama dengan kita? Allah Allah bersama dengan kita Dia kata Dia kata Laut pun terbuka 12 lorong Allah bukakan jalan Nabi Ibrahim AS Sama Kemuncak ujian Nak dibakar dalam api Nabi Allah Tak ada satu orang pun bela dia Tak ada satu orang pun Bapak dia pun nak bakar dia Tak ada satu orang pun nak tolong Kita dengar kisah tu kan Orang pan baik ni Tapi tak ada orang pun tolong dia Satu orang pun tak tolong dia Ketika tu apa dia kata? Hasbunallah Wani'mal wakil Cukup Allah Pembantu Penolong aku Pembela aku Allah tolong Api jadi sejuk Nabi Muhammad SAW kat gusul Abu'a Qasiddiq Kata Rasulullah Masa tu Habillah kita Teruk keadaan Nabi dengan Abu'a Qasiddiq Dah tak ada siapa Pertahankan Nabi Orang tu akan nampak Nabi macam tu Kat gusul Gusul tu boleh nampak Matilah Nabi Muhammad hari tu Tapi apa kata Nabi cepat-cepat? La tahzan Inna Allah Hama'ana Siasa rasa bersama kita siapa? Allah Allah bertindak mengikut sangkaan hambanya Itu siasa sangka baik pada Allah Sangka baik ialah kunci kebahagiaan Bersangka baik pada Allah Kemuncak bahagia bersangka baik pada Allah Kemuncak kemusnahan diri seseorang Dia mula sangka buruk ke Allah Dia kata Tuhan benci saya Tuhan marah saya Habislah hidup saya Tuhan buat begini Buat begini kat saya Tak mungkin Allah tidak pernah menjalimi Hambanya Selalu bersangka baik pada siapa? Bapak ibu sekalian Siapa bersama kita? Allah Siapa bersama kita? Allah bersama kita Siapa bersama kita? Allah Allah bersama kita Allah tak pernah tinggalkan kita Segala-gala milik siapa? Tepuk tangan dong Seneng gak? Seneng 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 Senengnya mana? Nah Bos Kasih satu aja Apa yang bikin hajatnya Cepat terkabul? Mau gak? Mau Dari Pak Kiai Mau Coba bos Bikin hajatnya Cepat terkabul Apa tuh Kiat-kiatnya? Tepuk tangan dulu dong Pak Kiai Kasih senyum Orang yang Memperbaiki Solatnya Tanpa sadar Dia sedang Memperbaiki Kehidupannya Jadi Kalau ingin Semua hajatnya Terkabul Maka Perbaiki Solat Selesaikan masalah Tanpa masalah Dengan sabar Dan sholat Bukan dengan Pegadaian Siapa yang Kasih indir Tunjuk tangan Oke Jadi ada Lima janji Allah Kepada orang Yang menjaga sholat Yang pertama Di dunia Allah berkahi Rezki Berkah pada Rezki itu Seperti manis Pada gula Ibu-ibu Mau gak punya Gula satu kontainer Tapi gak manis Lebih baik Kita punya Gula Seratus kontainer Tapi manis Bisa manfaat Bagi-bagi orang Tapi meskipun Tak banyak gula itu Satu sendok saja Tapi kalau manis Parokah Jadi Janji Allah Kepada orang Menjaga sholat Lima waktu Dengan tertib Berjamaah Buat laki-laki Di masjid Di tempat azan Dikumandangkan Perempuan Boleh di masjid Tapi lebih baik Dimana Janji Allah yang pertama Diberkahi Rezekinya Kemudian dikubur Dibebaskan Dari siksa kubur Kemudian di mahsyar Terima catatan amal Dari sebelah kanan Kemudian Melintasi sirot Secepat kilat Dan masuk surga Tanpa hisap Jadi Apapun hajat Jamaah semua Bapak ibu sekalian Tentu kita datang Dengan berbagai macam Persoalan hidup Ya semua Orang di dunia ini Punya masalah Ya Orang kaya Bermasalah dengan Kekayaannya Orang miskin Bermasalah dengan Kemiskinannya Semua orang masalah Jadi dunia ini Tempat masalah Dan Allah berikan Satu jawaban Dari seluruh masalah itu Sabar dan salat Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah saya dengar Dari Ustaz Van Ezzard Bahwa saya Haji Dwi Memberikan amalan Tentang perbaikan salat Jadi saya cek Dengar-dengar cerita Tidak ada Amalan yang melenceng Cuman ada beberapa Pencandaan Haji Dwi Yang mungkin Bagi orang-orang Belum mengenal beliau Agak aneh Agak lain Tapi Tapi Masya Allah Kita sangka baik Ya Jadi Ucapan-ucapan itu Tentu semua ada Hikmahnya nanti ya Sangka baik aja Insya Allah Kalau kita sangka baik Hati jadi baik Kalau hati kita baik Hidup kita baik Dan hati kita baik Insya Allah ya Itu mungkin amalan dari saya Jaga salat Tepak tangan dulu Luar biasa gak? Luar biasa Kasih senyum dong Mau gak denger dari Pak Kiai dari Kuala Lumpur Cara cepat Haja terkabul juga Tadi kan dari Pak Kiai Ini dari yang Dari Kuala Lumpur Mau gak? Senyum dulu dong Ini dari Cibubur Ini dari Kuala Lumpur Ini dari Kuala Lumpur Kalau yang di depan Kecebur Lumpur Tepak tangan dulu Ada satu orang bertanya pada Selina Ali Radiyallahu anhu Saya ni Seorang hamba Hamba Dan saya nak bebas daripada Menjadi seorang hamba Beliau kena bayar Sejumlah wang yang besar Supaya dapat bebas Daripada Tuan dia Dia nak jadi orang yang bebas Maka dia kata Wahai Ali Tolonglah ajar pada saya Amalan Supaya saya dapat Bayar duit tu Mustahil saya boleh dapat Tak mungkin saya akan dapat Maka Senyum Ali Radiyallahu anhu Beritahu Tak patutkah aku Hadiahkan kepada kamu Tak patutkah aku Beritahu kepada kamu Satu amalan Maksudnya amalan Sangat Nabi SAW ajar Yang mana Rasulullah SAW Ajarkan apa dia Senyum Ali kata Siapa baca doa ni Allah SWT akan selesaikan Hutang dia Walaupun sebesar Gunung Sir di Yemen Satu gunung yang sangat besar Wala hutang sebanyak tu pun Allah akan langsaikan Maka Senyum Ali Radiyallahu anhu Ajar doa Allahumma Ikut Allahumma Akfini Akfini Bihalalika Anharamik Anharamik Wa agnini Bifadlika Amman siwak Allahumma Akfini Bihalalika Anharamik Ya Allah Kurniakan aku Rizki yang halal Jauhkan daripada Rizki yang haram Rizki yang haram Wa agnini Wa agnini Kayakan aku Kayakan aku Bifadlika Bifadlika Amman siwak Amman siwak Kayakan aku dengan kurniaanmu Sehingga Sehingga aku tidak meminta-minta Kepada selain daripada Baca doa ni Tiga kali pagi Tiga kali petang Lagi banyak lagi bagus Tapi Antara maksud doa ni juga Yang kita kena amalkan Satu Nak dapat rezeki mencucur Acak rezeki yang halal Rizki yang haram Kena tinggalkan dengan Setemerta Kedua Allahumma akfini Bihalalika Haramik Wa agnini Bifadlika Amman siwak Dan kurniakan aku Kayakan di Sisimu Sehingga aku Tak meminta-minta Kepada selain Padua Satu Cik rezeki yang halal Jauhkan yang haram Kedua Tak boleh Meminta-minta Selain daripada Allah Selain daripada Allah Bila kita tak minta Kepada selain Pada Allah Hanya minta pada Allah Bermulilah kekayaan Dalam hidup kita Selagi kita minta-minta Dan berharap-harap Minta-minta pada orang Rezeki kita akan Makin sempit Untuk itu Dalam hadis Cukup beritahu Satu orang ni Bila dia susah Tiga hari dia diam Tak minta dengan Sesiapa Selain daripada Allah Allah akan kurniakan Dia rezeki setahun Daripada puncin Tak ada sangka-sangka Tiga hari sabar Contoh demam Ada masalah Jangan cerita dengan orang Tiga hari kita mengadu Kepada siapa Kepada Allah Allah berizeki setahun yang tak disangka-sangka Setelah doa Kurang kenceng Siapa namanya Ya Sip Ayo bos Ayo Ayo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini berdiri di depan saya nih Sohib Ana Ustaz Dari Ustaz Laiman Satu lagi Ustaz Ibn Liu Yang pasti Pertama kita syukuri Kita bisa jumpa Padahal dengan mereka Ya Yang namanya pertemuan Perpisahan Hidup Mati Saya sakit Tidak ada yang betulan Allah punya rencana indah Pada hari ini kita dijumpakan Dengan malam terbaik Itu malam Jumat Demi Allah saya katakan Syukuri dulu Apa yang terjadi Dengan hidup kita Ada amalan Yang paling tinggi Selain naik haji Umroh Sedekah Dan mengasihi naik yatim Apa itu Menerima takdir Allah Surah Al-Kahfi Yang sepuluh pojok Sebelah kanan Makanya hari Jumat Perbanyak baca surah Al-Kahfi Ibu Kalau hajatnya Bapak pun Cepat selesai Pertama Syukuri Karena kenapa Apabila Anugerah yang Allah Berikan dengan hidup kita Pada hari ini Membuat kita Semakin dekat pada Allah Demi Allah Itu lebih mahal Daripada uang Yang kita kumpulkan Lebih mahal Pak Kalau Bapak dan Ibu Tidak dikasih Anugerah Utang-piutang Masalah rumah tangga hari Tidak mungkin Hadir disini Jumpa dengan Ustadz Ebit Leo Dan Ustadz Syukuri itu dulu Jangan fokus dengan hajatnya Fokus taatnya kepada Allah Allah menjanjikan Barang siapa yang taat kepada aku Kan ku berikan rezeki dari langit Dan bumi Cukup itu Tugas kita Jangan mencari solusi Bukan makom kita Bukan makom kita Semakin kita fikir Untuk mencari solusi itu Semakin jauh keberkahan dalam hidup kita Bukan tugas kita Hanya dua Pertama beriman Kedua berintiar Apa itiar tadi Contoh kata Pak Haji Bangun jam 12 malam Bikin otak jub Ngaji 12 juz Tahajud Jangan tinggal Bapak dan Ibu Mohon maaf Apapun permasalahan Di atas muka bumi Hanya bisa diselesaikan Dengan solat Tidak ada Di saat Tidak ada bahu bersandar Masih ada sejadah Tempat kita bersujud Masih ada Mengadu paling nikmat Di sejadah Pak Jangan pernah berharap Dengan manusia Apa yang membuat saya seyakin Bisa di posisi ini Karena kenapa Saya tidak pernah maruh harapan Dengan manusia Sampai detik ini Jangan pernah Di saat kita Mendapatkan sebuah anugerah Mohon maaf Hutang piutang Terlintas untuk Meminta tolong kepada orang lain Walaupun itu punya kemungkinan Dia akan membantu kita Detik itu juga Jangan kau lakukan Karena kenapa Allah sedang mengujimu Ingin memberikan hajat Kau lebih besar daripada itu Jangan Pak Karena Allah tidak suka diduakan Ibu suka gak diduakan Mau gak Begitu pula Kalau Bapak suka mendua Beda cerita Kau tahu paling kenceng lagi Bapak dan Ibu Yang nama hutang Pasti selesai Yang namanya sakit Pasti sembuh Dan masalah Pasti akan tuntas Setiap kesulitan Pasti ada kemudahan Yang jadi masalah Kita tidak datang Kepada Allah Datang ke pegadaian Datang ke retinir Datang ke bank Akhirnya kenapa Hutang makin bertambah Masalah makin banyak Tapi ingat Mohon maaf Hutang yang terjadi Dengan kita semua Yang ada di ruangan ini Itu sudah tadir Allah belum? Sudah tadir Allah Maka dari itu Syukuri itu semua Kenapa? Hinanya kita di ruangan ini Hanya sibuk Mengejar apa yang belum kita dapat Tapi lupa mensyukuri Apa yang Allah titipkan Dengan kita pada hari ini Bapak punya hutang 10 miliar Di badan Bapak itu Ada 15 miliar Pak Ginjal Mata Kalau ada yang mau jual ginjal nih Malam ini ada pasien Pak Haji Di Fatmawati Mencari ginjal Mau mata Coba disyukurin pulang ke rumah Lihat anak sehat Bayangin anak orang Di rumah sakit Pakai selang Bu Pulang ke rumah Istri Bapak masih mau sholat Banyak istri orang sosial Lintang gak pulang-pulang Pak Belajar mencukuri hal kecil Agar kau dapat Kenikmatan yang besar Pak Mulai hari ini Ngomong dengan masalah Hei kok masalah Begitu kecil Hari dalam hidupku Karena kuasa Allah Lebih besar daripada itu Coba seperti itu Pak Bu Ini gak Yang Yang jadi masalah Bapak tuh merasa Kalau punya masalah Kayak Bapak aja punya masalah Di dunia nih Kalau ada hutang Dari matahari terbit Sampai matahari terbenam Itu aja dipintap Tapi tidak pernah bersyukur Coba disyukurin Ya Allah Kalau tak kau beri aku hutang Pada hari ini Mungkin aku tak sholat 5 waktu berjamaah Mungkin kalau kau tak kasih hutang Hari ini Aku tak sholat kau beli abadi Dan aku tidak mau tahajud disini Wuhh Bos Kalau mau hajatnya selesai Tutah besok pagi Dapat kabar baik Di ruangan ini Jangan ada yang pulang Kita hijab bersama anak yatim Nanti kita sholat tajud berjamaah Demi Allah Saya sampaikan Semua sahabat saya disini Demi Allah Saya katakan Besok pagi Akan ada berita baik Untuk kita semua Pasti 99,9% Hajat pasti terkabul Bapak dan Ibu Pasti Allah hanya minta 0,1% Kau yakin Kepada aku Jangan yakin Dengan para rentinir Jangan Jangan berharap Dengan manusia Jangan Pak Allah sengaja bikin kita kecewa Karena kenapa Allah tidak suka diduakan Mohon maaf ya Saya sudah keliling dunia Bapak dan Ibu Belum pernah ada tempat Dimana bisa sholat tajud Jemaah Dengan anak yatim Hanya ada di RDI Gak ada Sampai saya tanya Dengan sahabat saya Dari Malaysia Saya tanya Ustaz Ebit Leo Ustaz pernah Belum sholat tajud Bersamaah dengan anak yatim Kemarin Ustaz jawab Belum pernah Inilah tempatnya Sekelas beliau Dengan pengikut Hampir 10 juta Beliau belum pernah merasakan Yang namanya sholat tajud Berjamaah dengan anak yatim Hari ini Beliau akan bersama kita Sholat tajud berjamaah Sensasinya beda Bayangkan Kita sholat tajud Di rumah aja sendiri Masya Allah Hasilnya Hari ini Allah Pertemukan dengan kita Satu Saya mohon satu Banyak-banyak Bersyukur Jangan banyak Meminta dengan Allah Ya Banyak bersyukur Pas disat ada masalah Minta sama Ya Allah Terima kasih Atas anugerah Yang kau berikan Padaku hari ini Aku yakin selesai Ya Allah Karena kenapa Ada seribu masalah Yang kau berikan dulu Selesai Tidak mungkin Satu tidak selesai Tidak mungkin Pak Bu Allah sudah menjelaskan Al-Baqarah 286 La yukali Artinya apa Hei Semuanya Aku yakin Dan percaya Engkau bisa Melewati itu semua Jadi apa Alasan kita nyerah Sampai ini Allah itu yakin Semua itu akan selesai Allah hanya ingin Bersyukur Karena kenapa Kata Allah Kan ku berikan Kenikmatan lebih Kepada hambaku yang bersyukur Sudah cukup itu ada Dan banyak minta Pak Pantas gak kita minta Dengan Allah Atta dosa yang kita buat Pantas gak Kalau kita ingin Kaya koreksi diri Banyak-banyak ngaca Solat kita gimana Demi Allah saya bilang Bapak yang ada Hadibari ini Jangan pernah tinggalkan Selat 5 waktu berjamaah Jangan pernah Pak Mohon maaf Pak ya Kenapa hajatnya lemot Dipanggil solat asar Jam 15.30 Bapak usulat Jam 5.30 Wajar lemot Ya Tolong Pak Pantaskan diri Koreksi diri Apa kata Allah Kalau ada yang salah Dengan hidupmu Ada yang salah hubunganmu Denganku Kita sekolah tinggi Pak Di Amerika pun Pulang dari sekolah kita Guru dan dosen kita Tidak bisa menjamin Dengan kau lulus dari sini Kau jamin Kau sukses tidak Kita sakit Berobat ke rumah sakit Terkenal lah Apa gak Tuan medis ini Dokter kasih resep 3x1 2x1 1x1 Dokter tidak Berang menjamin Pak Dengan kau minum obat ini Besok kau pasti sembuh Tapi Allah menjamin Perbaiki solatmu Kan kau Perbaiki hidupmu Pada detik itu juga Karena Jaji Allah Lebih indah Daripada materi terbit Janji Allah Bukan seperti Janji caleng Ya Oke Itu aja bu Masya Allah Baruqaullah Saya merasa Bahagia hari ini bu Tidak gampang Mengundang seorang Dari suna iman bu Tidak gampang Ya bu ya Jam terbang beliau Sudah kelas dunia Dan akhirat Ya Apalagi Ustadz Ibit Liu Nah kita doakan Para guru kita Allah sehatkan tubuhnya Amin Allah mudahkan hajatnya Amin Dan yang paling utama Allah jumpahkan kita bersama beliau Dan Rasulullah Bahagia Rasulullah Allah Rasulullah Tepuk tangga Untuk kita semua Bapak dan Ibu Mau salaman gak Bapak Kiai Nah Jadi Bapak-bapak Duduk dulu disini Ibu Diri Salaman Terus keluar Ibu Salaman Terus keluar Terus nanti salaman semua ya Nanti sambil salaman Diniatin Hatinya ya Ilmunya RD Jangan dipakai Pakai dulu ya Janganlah Alami 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 Ya Bapak jangan berdiri Ibu Duli yang depan Salaman Nama Pak Kiai Terus langsung keluar Ya Bapak jangan Diri dulu Awas Kalau dipraktekin Ibu RDAI Awas Awas Ayo 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 Salaman Nama Pak Kiai Sama Haji Marko Sambil niat dalam hati Ya Hajannya terkabul Ayo Ibu dulu Sana langsung Ke Pak Kiai Ayo 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 Nanti bisa besok Gampang Yang penting Pak Kiai Nanti belakang rem dulu Depan dulu Ayo 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 Ya Kau tau Ya dah Bapak-bapak jangan diri dulu ya Salaman dulu Pak Pak Kiai ya 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 Niatin Niatin Jangan Jangan Praktekin Ibu RDAI dulu ya Awas Loh Jangan Oh iya Tidak Tidak Ya Tatap Belakangan ibu-ibu Ibu Tatap Wajahnya Pak Kiai Tatap 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 Yang ditatap Wajahnya Pak Kiai Nggak berlalat Laminya Batal Terima kasih Pak Kiai Jangan Gantung Ya Sambil senyum ya Salaman Pak Kiai Wajib senyum ya Senyum 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 Sambil batin Batin Hajatnya terkabul Karamahnya luar biasa Pak Kiai Karamahnya luar biasa Bisa memecah lautan Ya Ya Bisa membelah dada Ayo Senyum Sambil senyum Tatap Wajahnya Pak Kiai Sambil senyum Wajib senyum Wajib senyum Ayo senyum Kasih senyum Pak Kiai Senyumnya mana Sampai giginya copot Terkabul Terkabul ya Ketemu lagi Terkabul Terkabul Senyum Kasih senyum Pak Kiai Mana senyumnya Terkabul Terkabul Ya Senyum Ayo senyum Senyum Bu Kasih lihat senyum neneknya Bu Nenek Terkabul 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 Ayo Kasih senyum Pak Kiai Ya Senyum Senyum Pak Kiai Kasih Pak Kiai Senyum Yes Senyumnya mana Senyum Oh iya Kasih senyum 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 Ya Senyum Yo Bapak 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 Sini Senyum Ayo Ayo Senyum Terkabul Ayo langsung ke Pak Kiai Langsung ke Pak Kiai Langsung ke Pak Kiai Baris pelan-pelan Terkabul ya Terkabul 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 Kasih senyum Pak Kiai Dong Pak Kiai Diajak senyum Terkabul 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 Pak Kiainya disenyumin sayang Mana senyumnya Pak Kiai Terkabul 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 Yo pelan-pelan dulu Antri Pelan-pelan Senyum Ajak senyum Pak Kiai Diajak senyum Terkabul Jajak senyum Pak Kiai Terkabul 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 Pelan-pelan Pasti Terkabul Ya Terkabul Gak usah buat Bapak Sedekah Mana nomor HPnya Oh iya Besok kita privat ya Besok privat disentul ya Terkabul 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 Kasih senyum Pak Kiai Kasih senyum Terkabul 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 Mana nomor HPnya Oh iya Terkabul Terkabul Besok privat ya disentul ya Ya privat disentul Terkabul Nanti dapat centong gratis Sama uang bibit Terkabul 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 Kasih senyum Pak Kiai Terkabul 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 Kasih senyum Pak Kiai Kasih senyum Pak Kiai Terkabul 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 Pasti terkabul Pasti terkabul Pasti terkabul Ganteng Pasti terkabul Boleh Taruh disitu Nomor HPnya Kasih tulisan Besok privat disentul ya Terkabul Ya Ini disini masukin Terkabul Pasti terkabul Pasti terkabul Pasti terkabul Pasti terkabul Beleh Pasti terkabul pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul, 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 pasti terkabul, kasih senyum Pak Kiai, kasih senyum Pak Kiai, pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul, kasih senyum Pak Kiai, kasih senyum, pasti terkabul, ganteng terkabul ganteng terkabul pasti terkabul pasti terkabul kasih senyum Pak Kiai pasti terkabul pasti terkabul pasti terkabul ganteng terkabul Pak Kiai kasih senyum kasih senyum Pak Kiai kasih senyum Pak Kiai pasti terkabul ganteng pasti terkabul ya ganteng ganteng terkabul ya ganteng ganteng terkabul ya ganteng saya sudah transfer ya bisa ikut boleh kasih tulisannya dulu yang udah ikut sedekah besok ikut privat disentuh kasih nomor HP nya besok dapat centong sama uang bibit pasti terkabul pasti terkabul ya bisa ya senyum 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 kasih tahu bukti transfernya kasih tahu nanti dikirim ya bukti transfernya ya senyum ya kirimin ke nomor HP nya nomor HP kamu mana oke terima kasih seluruh penonton YouTube sudah menonton live streaming malam ini luar biasa ya kita lanjut ke sholat tahajud Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Marah Aina Tadu Ya Wajrah Soroni Allah Ya Nafi Salam Alaibah Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang ada pencerahan